Hai selamat sore Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun anda berada saat ini kami sedang berada di lokasi di pameran budaya tentu saja pameran budaya panci Nusantara di Griasanta tepatnya di Taman Kerida Budaya ya kota Malang yang saat ini di sebelah kanan saya sudah hadir seorang yang membidangi tentang budaya secara umum di Malang ya untuk lebih jelasnya kami langsung berkenalan permisi Monggo untuk memperkenalkan diri saya Bobi ketua Dewan kesenian Malang untuk tahun 2020 sampai 2023 dan terima kasih Mas Bobi yang sudah berkenan untuk memperkenalkan diri para pemirsa kegiatan DKM selama ini apa saja yang sudah direncanakan kalau secara resminya kami kan menjadi mitra pemerintah di bidang kesenian jadi antara penjembatan antara pemerintah dengan seniman dan sebaliknya antara seniman dengan pemerintah jadi biar kami bisa menjadi penengah atau perantara mempermudah urusan-urusan birokratif yang biasanya sih agak disegani oleh seniman itu Pak yang di bidang ini seni Malang Raya atau untuk kota Malang saja kota Malang kota Malang ya kegiatan di sini otomatis kegiatan pada hari ini kan tingkat Jawa Timur ya tapi apa peran DKM kota Malang mensupport mendukung eh sebenarnya ini program dari nasional dari Indonesia Tiana Kementerian pada bidang kebudayaan yang dibawa Pak Ilmar Farid lah disini kepanitiaannya itu dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Malang terus sama dari komunitas nah komunitas-komunitas ini yang mewakili eh personal-personal bukan lembaga itu Pak bersinergi ya dengan provinsi Jawa Timur dalam hal ini dari pemain otomatis di bawah Dewan kesenian kota Malang apa ada yang tampil pada hari ini nanti rencananya Oh enggak kalau pemain itu perwakilan dari masing-masing kota kabupaten yang mempunyai budaya panji di daerahnya mereka diundang untuk tampil di sini sehingga bisa tergambar di sini gimana sih perkembangan dan sejarah budaya panji di masing-masing kota kabupaten yang ada di di Jawa Timur itu sama ini karena ada kota Malang Kabupaten Malang Mojokerto Surabaya dan beberapa kota kabupaten ya di Jawa Timur yang punya budaya panji ya Mas Bopi ya dalam hal ini kami kan berada di depan stand Pasebar dan juga ada titik tengah ya tentunya di kota Malang apa tanggapan Mas Bopi selaku DKM berkaitan dengan adanya pasar seni bareng ini untuk warga Malang ya pasar seni bareng ini sebenarnya eh sangat vital karena di bidang kesenian kebanyakan adalah pelaku seni untuk masalah yang istilahnya selling atau pasar itu cuman beberapa aja dan kalaupun ada itu biasanya enggak enggak berumur panjang nah disini fungsi sebenarnya Pak Joko Redi dengan pasar seni ini bareng itu adalah menjadi akarnya apa perdagangan kehidupan dan pengembangan dari karya seni yang berbasis tradisi yang di Malang cuman sayangnya pergerakannya kurang brutal kalau lebih brutal lagi mungkin bisa membuat banyak kantong-kantong baru lagi pasar seni dan membangun banyak lagi kelompok seni karya yang ada di Malang itu betul sekali Mas Bopi dan ini memang agak unik ya karena pasar itu biasanya kan tempat berjual beli ya sembako dan seterusnya tetapi ini seni ya ini kan lain daripada yang lain ya mudah-mudahan nanti dukungan pemerintah tentunya ya sangat positif dan juga dari apa dukungan-dukungan teman-teman DKM ya ini tanggapan Mas Bopi kan sangat bagus sekali pengembangannya ke mana kira-kira apa sudah ada gambaran sebagai embryo dari Pak Sebar ini Mas sebenarnya kan ini kalau Pak Sebar dia bergerak di bidang pasar seni target marketnya sebenarnya lebih tepat itu kalau bukan orang internal karena Malang tapi dari wisatawan yang datang ke Malang mereka mencari souvenir handicraft oleh-oleh itu bisa ke pasar seni bareng nah cuman ketika pandemi seperti ini memang harus diolah lagi seharusnya sih sebaiknya bisa berkembang juga di dua lini antara penjualan cara analog dan penjualan cara digital jadi enggak salah satu aja kalau keduanya berjalan bisa bersenergi digandang lagi dengan eh di disporapar bagian aircraft atau UMKM di diskoper indak itu akan lebih hebat lagi sebenarnya itu Pak selama ini kan ada apa namanya sanggar ya di beberapa komunitas atau mungkin perkumpulan di masyarakat ya dengan adanya Pak Sebar ini menjadi pesaing baru atau malah memperkuat seni di Kota Malang menurut Mas Bopi Selaku ketua DKM Kota Malang sebenarnya sih kalau secara tiga enggak ada pesaing itu rezeki udah ada yang ngatur Mas kalau lebih banyak fungsinya kepada menjaga citra atau semangat berkesenian di kalangan dan para pedagang ke barang seni itu jadi ada eh yang punden ada yang pengembang ada yang baru belajar itu sebenarnya bulu sampai ilir ini bisa bersinergi kalau di Kota Malang sebaiknya Terima kasih Mas Bopi yang terakhir apa saran dan masukan termasuk harapan untuk Pak Sebar agar lebih mengembang ke depan harapannya Pak Sebar bisa mengembangkan atau me istilahnya itu membentuk banyak kantong-kantong baru sumber kesenian yang ada di Malang jadi nantinya ketika banyak sumber barang-barang seni yang bisa menjadi karya Kota Malang wisatawan enggak bingung lagi kalau mau beli olor-olor itu kemana sih apa yang dibeli yang khas Malang itu apa itu sudah langsung jujur kayak kalau di kuliner kan krepek tempe itu jelas Malang tadi seni itu masih masih banyak yang abu-abu itu sebaiknya ketika sudah dijadikan banyak kantong kesenian bisa banyak item yang dijual dan membentuk suatu itu karakter barang seni Kota Malang itu Mas terima kasih Mas Bopi yang sudah memberikan masukan atau pejangan untuk Pak Sebar ya mudah-mudahan Pak Sebar Klojen Kota Malang ini bisa berkembang ke depannya dan saya yang bertugas Bang Ugi mengucapkan terima kasih selamat sore pagatipi pancen api gak ada komen selamat menikmati